Halo sahabatku semua video kali ini tentang STB Android TV jadi saya ingin berbagi sedikit pengalaman ketika saya menginstall aplikasi YouTube di STB ini setelah saya terpasang di STB Android yang saya punya ini lalu saya buka ternyata tidak bisa dijalankan tampilannya blank kosong terpaksa saya harus hapus kembali lalu saya coba install blank tapi dengan cara yang lain ternyata berhasil saya jalankan aplikasi YouTube ini kalau kalian penasaran silakan saja kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa kalian like bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat makin bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk kalian silakan kalian tonton video ini sampai habis agar mudah untuk dipahami sebelumnya saya tunjukkan dulu kepada kalian tampilan YouTube yang tidak bisa terbuka seperti apa ini jaringan sudah saya hubungkan disini sudah tertulis terus sambung saya coba buka Chrome bisa untuk buka Google Chrome saya buka YouTube dan tampilannya seperti ini nih setelah dibuka kosong blank seperti ini jadi aplikasi YouTube nya tidak bisa dijalankan mau gak mau saya harus hapus dan insta ulang dengan cara yang beda dengan cara yang lain saya kembali ke menu tampilan awal sekarang sudah masuk ke tampilan awal di beranda STB milik saya jadi saya harus hapus aplikasi YouTube yang tidak bisa terbuka di STB ini dan insta ulang menggunakan cara yang lain untuk menghapusnya saya berikan sedikit tips cara menghapusnya kalian ambil di remote STB lalu tekan oke yang agak lama di aplikasi yang ingin kalian hapus seperti ini saya ingin hapus YouTube tekan oke yang agak lama lalu muncul di sisi sini hingga kalian pilih uninstall saya ulangi tekan saya ulangi ya pilih aplikasi yang ingin dihapus karena saya ingin menghapus aplikasi YouTube yang error lalu saya install kembali dengan cara yang lain jadi saya harus hapus dulu yang lamanya dengan menekan tombol OK di remote STB tekan yang agak lama sampai muncul tulisan nah ini kan sudah muncul tulisan di sini lalu kita pilih uninstall klik OK ada pertanyaan klik OK kembali dan aplikasi terhapus terus untuk menginstall aplikasi YouTube agar bisa dijalankan di STB ini karena di STB saya tidak ada Google Play Store nya jadi saya mengunduhnya di Aptoide di sini saya mengunduhnya nah di sini ada YouTube saya pilih YouTube saya pilih YouTube nah di sini ada keterangan install more info di sini ada versi yang lain dan trust aplikasi jadi kalau kita ingin menginstall kita perhatikan dulu nih lambang ini jadi aman untuk di download YouTube saya kan tadi nginstallnya dari sini nih saya langsung install jadi untuk aplikasi YouTube agar mudah dijalankan di STB di versi yang lain kita buka dulu nah ini banyak sekali versi-versi YouTube yang lain ada keterangan di sini ini versi yang tadi yang saya install ternyata tidak bisa terbuka di STB Android saya ini versi sebelumnya ini ada tanggalnya saya coba pilih versi yang lama yang ini coba saya pilih yang ini ini kan paling lama ini bawah saya coba saya install yang ini dengan menekan OK di remote STB di sini ada keterangan ini versinya 2.09.07 trust aplikasi baru saya install tunggu sebentar sedang menginstall aplikasi YouTube di STB ini 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 ada keterangan jadi caranya saya begitu kalau misalnya saya install aplikasi tidak terbuka saya hapus dulu yang lamanya saya coba install di upload karena saya memang tidak tersedia Google Playstore di STB saya jadi saya installnya di upload ini YouTube sudah kita kita install saya saya buka saya buka ternyata berhasil ya kan kalau yang tadi kan blank kosong kan terbuka tuh bisa kan bener-bener saja apa yang saya semakan ini bisa bermanfaat ya bisa berguna untuk kalian kalau memang kalian mengalami masalah yang sama coba deh lakukan hal seperti ini yang lamanya kalian hapus dulu terus kalian buka update kalau tidak tersedia Google Playstore karena memang di saya tidak ada Google Playstore jadi adanya update jadi saya unduhnya di sini lalu klik buka seperti ini ini kan ada update saya tidak update karena nanti kembali lagi seperti tadi tidak bisa terbuka di sini ada info dan di sini ada pilihan other person versi yang lain ini banyak sekali versi-versi YouTube yang sebelumnya ini yang terbaru saya pilih yang lama karena menyesuaikan STB milik saya agar bisa terbuka oke terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah menonton video ini dan bermanfaat terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.